Dalam kaitan dengan itulah rahmat ini, terlepas pisah yang manusia yang di dunia dengan yang di akhir itu, yang di akhir itu urusan Tuhan, yang di dunia ini yang berjuang. Bagaimana dengan gereja katolik? Ya itu protestan kan bukan gereja kan? Jadi mereka itu hanya kumpulan manusia-manusia yang kebetulan membaca bukunya orang katolik. Gereja itu hanya satu yaitu gereja katolik dan di dalam Kristus tidak ada yang apa. Semuanya imortal kan? Tubuh terpisah dari jiwa pun dia tetap adalah anggota gereja. Keselamatannya juga bergantung dari komunitas gereja ini. Karena Tuhan mau menyelamatkan kita dalam komunitas. Jadi menjadi Kristen itu bukan pertandingan olahraga solo ya. Itu adalah pertandingan tim untuk mengalahkan setan. Bukan main bulu tangkis singgel. Ini pertanyaan Rumpur Rampai ini. Bagaimana pendapat Roma tentang kata katolik yang diganti dengan kata am dalam kredo Nicea? Itu sebenarnya denial. Karena kalau disebut katolik nanti mereka apa? Macam alergi lah. Sudah pakai kata lain supaya jangan disebut katolik. Menurut saya boleh pakai kata am. Gereja yang am itu yang sekarang kepalanya Paulus Franciscus kan? Itu mau ganti dengan kata apa saja itu tetap tetap. Iya kan? Iya. Esensinya tetap. Lu mau ganti dengan nama apa saja itu. Tetap. Gereja yang am itu kepalanya sekarang di dunia ini Paulus Franciscus. Makanya kenapa Paulus Franciscus menghadiri perayaan di Sweden itu? Ya karena dia yang tiap kali orang bilang kepala yang am itu. Itu ya kepalanya. Gereja yang am itu kepala Paulus Franciscus. Nosa Pelet. Baik, dalam kaitan ini aku masukkan kebetulan ropa singgung Paulus. Itu masih ada yang melihat Paulus sebagai manusia. Bukan wakil Kristus. Ada yang menerjemahkan wakil Kristus berarti dia langsung ketuanya Yesus, wakilnya dia. Wakil Kristus macam mana yang bisa dijelaskan dalam kaitan dengan ini? Iya dia mewakili Kristus kan? Kristus itu menjadi manusia. Tetapi dia tidak bisa tinggal terus menjadi manusia dengan kita. Dia harus kembali ke asalnya yaitu di surga. Nah untuk melanjutkan tugas menjaga, menggembalakan kawan ini dia. Dia butuh satu orang kan? Jadi siapa yang mewakili Kristus untuk menjaga kita sebagai gembala yang utama? Dia harus ada satu orang kan? Tidak bisa semua angkat diri jadi wakil Kristus. Di protestan itu kan semua orang angkat diri jadi wakil Kristus kan? Itu mana ayatnya? Mana ayatnya? Wakil Kristus kan ditunjuk. Wakil Kristus ditunjuk langsung oleh Yesus kan? Engkau adalah Petrus. Dan di atas satu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Alam maut tidak akan menguasanya. Termasuk Martin Luther juga tidak bisa korek. Martin Luther paling-paling tak berkembang dan keluar. Ter-ter-ter-ter-ter sendiri. Dan apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Ya. Baik. Itu sebenarnya juga penjelasan singkat. Orang tua kita ini sebenarnya wakil Kristus di dunia. Setiap anak ini Tuhan Allah tidak mencipta lagi. Orang tua, bapak, dan mama, murid di sakramen perkawinan mereka menciptakan. Dan orang tua adalah Allah-Allah yang hidup. Apakah ini pernyataan yang salah atau benar? Atau ini melawan gereja ketulik atau ini melawan gereja protestan ini? Benar. Setiap orang yang siap pendahulu yang mengajarkan kita tentang Yesus Kristus itu. Dia mengambil peran sebagai wakil Kristus kan? Ini kita geser ke peranan mediator Kristus. Ya. Jadi satu-satunya pengantara kita, pengantara antara Allah dan manusia adalah Yesus Kristus. Tetapi kepengantaran Kristus tidak bersifat eksklusif. Dia tetap memberikan ruang untuk partisipasi. Ya kita masing-masing berpartisipasi dalam kepengantaran Kristus. Kita masing-masing mengajarkan, membawa orang kepada Allah. Ya kan? Guru-guru agama protestan itu kan membawa orang kepada Tuhan juga. Berkema, berkema. Ya. Ya. Patir, mau tanya Patir. Dan setelah Yesus itu naik ke surga, dan dia mengutus satu menjadi wakilnya untuk mengembalakan umatnya. Sebelum naik ke surga, Yesus atur memang. Sebelum mati, Yesus atur memang. Jadi, santu Petrus tau apa? Promo. Nah itu kan, teman-teman dari protestan menolak itu. Mereka tidak mau menerima itu. Nah bagaimana dengan mereka punya sholah itu? Apa sholah-sholah skripturanya itu, Romo? Kan segala sedikit kan kembali ke ayat, Alkitab. Ya itu harus tanya mereka, karena mereka sendiri yang tidak logis kan? Mereka sendiri yang inkonsisten kan? Mau apa? Kita mau paksa dong supaya inkonsisten dong semua. Baik, dalam kandangan itu pertanyaan dan jutanya, Romo. Apakah semua hal itu tertulis dalam kitab suci atau banyak hal yang tidak tertulis juga dalam kitab suci? Banyak hal tidak tertulis. Banyak hal tidak tertulis. Karena firman alat itu tidak berubah menjadi buku. Itu hanya protestan menghalusinasi. Yesus tidak pernah menyuruh para rasu untuk menuliskan ajarannya. Itu para rasu inisiatif sendiri. Itu ayat berapa misalnya? Yesus suruh untuk tulis. Mungkin ayat apakah saya ceritakan. Tidak ada. Pergilah ke seluruh dunia dan ajarlah mereka. Pergilah ke seluruh dunia dan bawalah kitab suci lalu bagikan kepada mereka, suruh mereka baca. Berarti dalam kaitan dengan ini, pertanyaannya bisa begini. Apa dibenarkan atau tidak? Soal skriptura itu sendiri tidak skriptura. Apa benar atau tidak? Mohon penjelasan. Soal skriptura itu yang pertama tidak logis, yang kedua tidak bibis, yang ketiga tidak historis. Tidak ada ayatnya dalam kitab suci, tidak dipakai dalam sejarah kekristianan, dan self-refuted. Artinya mengapakan diri sendiri. Bunuh diri sendiri. Tiga hal. Soal skriptura itu tidak bibis, tidak logis, dan tidak historis. Selesai. Tidak usah putar-putar. Berarti selama ini kita diprotes-protes itu mungkin karena ketidaketahuan mereka, Romo, ya? Soal skriptura itu hanya slogan kosong untuk melawan magis. Iberium dan tradisi suci gereja. Bukan upaya untuk meninggikan kitab suci. Karena sebelum protestan ada pun, gereja ketulis sudah meninggikan kitab suci. Bukan dampaknya yang seharusnya. Mereka pikir mereka yang meninggikan kitab suci. Nol. Wah, pasok. Terima kasih. Selamat menikmati.